Jumpa lagi bersama saya di DGS Channel Pada kesempatan ini kita akan membahas Tentang seorang anak kardinal katanya Dalam video Beliau ini adalah namanya luar biasa Bukan main namanya Namanya adalah Insinyur Yohanes Ignatius MTH Master Teologi Nah, mari kita saksikan videonya terlebih dahulu Dan nanti saya akan menanggapi Apakah benar yang diucapkan Bahwa dia adalah anak seorang kardinal Alhamdulillah Saya memiliki nama asli agak unik Uniknya karena memang saya terlahir Bukan dari keluarga besar Islam Saya terlahir dari keluarga besar Kristen Nama asli saya Nama asal saya adalah Insinyur Yohanes Ignatius Sarjana Teologi Saya berangkat Dari seorang ketua misionaris Kristen Indonesia Pada tahun 2004 Selepas dari pendidikan saya di IVS Injil Vatikan School Roma Italia Saya 4 tahun di Roma Italia Mempelajari ilmu Tafsir Injil Dan ilmu teologi atau perbandingan agama Kemudian Saya terlahir sebagai anak tunggal Anak semata wayang Dari pasangan rumah tangga yang bahagia dan sempurna Yaitu ayah kandung saya tercinta Adalah Profesor Dr. Insinyur Ikhnatius Sasrawardaya Master Teologi Bapak saya untuk tahun ini Adalah menjabat menjadi seorang kardinal Adhan Sekalibus Sebagai guru besar ilmu teologi di Indonesia Kemudian Ibu kandung saya tercinta adalah Seorang penginjil Atau seorang evangelis di gereja Yaitu Insinyur Maria Laura Master Teologi Dua-duanya beliau adalah Lulusan dari Injil Vatikan School Roma Italia Dan saya anak kandungnya Anak tunggalnya Mengikuti jejak beliau Pada tahun 2000 Lepas dari Undif Universitas di Ponegoro Semarang Saya berangkat Untuk mendapatkan biasiswa dari gereja Yaitu dikasih kesempatan selama 4 tahun Lamanya saya kuliah ada di Roma Itali Dan di tahun 2004 Saya pulang ke Indonesia Disambut besar-besaran oleh Indonesia Karena pada tahun 2004 Di Roma Italia Khususnya di Injil Vatikan School IVS Tahun 2004 itu Saya menyandang gelar Nah setelah kita melihat videonya tadi Di dalam video itu Dia mengaku Sebagai yang bernama Insinyur Yohanes Ignatius MTH Lalu dia juga mengaku Sebagai ketua misionaris Indonesia Pada tahun 2004 Lalu Dia selepas dari pendidikan Injil Vatikan School Roma Italia Dia juga Mempelajari Tafsir Injil Dan perbandingan agama Selama 4 tahun Tetapi Ada yang aneh Dengan Kata-kata Ataupun Apa yang dia ucapkan Terutama berkaitan dengan Injil Vatikan School Bagaimanapun Kita bisa membuktikan Bahwa Injil Vatikan School itu Tidak ada di Vatikan Mengapa demikian Dari kata-kata Atau nama Universitasnya saja Atau institutnya saja Ada kata Injil Di sana Biasanya Nama universitas Yang ada di Roma Italia Memakai bahasa Latin Bukan Bahasa Arab Bukan bahasa Inggris Apalagi Bahasa Indonesia Nah Seperti saya kutip Dalam tulisan Romododisasi CMF Yang juga Membuat artikel Untuk membantah Tentang Sekolah Tempat Dimana Saudara Yohanes Ignatius Ini lulus Romododi Menjelaskan Dan menunjukkan Bahwa Di sana itu Tidak ada Yang namanya Universitas Atau Institut Injil Vatikan School Nah Setidaknya Di sana Ada universitas Ada lima universitas Yang umum Dimana para pastor Dapat kuliah Untuk belajar Berbagai bidang Misalnya saja Ada universitas Universitas Gregoriana Ada universitas Urbaniana Roma Ada universitas Salesiana Ada universitas Antonianum Ada universitas Lateran Lateranensis Ini adalah Universitas Yang umum Dimana para pastor Kuliah Nah Apakah tidak ada Universitas lain Tentu saja ada Namun Umumnya Lima universitas Ini adalah Universitas Dimana para pastor Menuntut ilmu Universitas lainnya Misalnya Ada universitas Sapienza Ada universitas LUMSA Atau LUMSA Dan Seterusnya Nah Dengan demikian Tidak ada Yang namanya Universitas Injil Vatikan School Ya Tidak ada Atau institut Pun tidak ada Nama Itu Di Roma Maka Dengan demikian Apa yang disampaikan Oleh Orang yang Mengatasnamakan Dirinya Yohanes Ignatius Adalah Suatu Kebohongan Dan Penipuan Dan Secara otomatis Tidak benar Bahwa dia Belajar Tafsir Injil Tidak benar Bahwa dia Belajar Empat tahun Di sekolah Sekolah Siluman Seandainya Sekolah ini Tidak ada Berarti dia Belajar Di sekolah Siluman Sekolah Hayalannya Sendiri Selanjutnya Dalam video Tadi Kita Mendengarkan Juga Kesaksiannya Bahwa dia Adalah Anak Seorang Kardinal Wah Luar biasa Ya Kalau ada Kardinal Bisa Bisa Punya Anak Padahal Dalam Gereja Katolik Yang Namanya Menjadi Seorang Pastor Suster Kardinal Uskub Adalah Mereka Sudah Menyerahkan Hidupnya Setunya Kepada Tuhan Dengan Memilih Jalan Tidak Menikah Ini Mereka Meneladani Yesus Dan Juga Rasul Paulus Dan Terutama Dalam Matius 19 Ayat 12 Dikatakan Disana Bahwa Ada Yang Tidak Menikah Demi Kerajaan Allah Maka Tidak Ada Kardinal Yang Menikah Berarti Dia Juga Anak Siluman Ini Mengapa Demikian Karena Kardinal Tidak Tidak Punya Anak Lah Terus Kardinal Yang Mana Sementara Di Indonesia Menurut Data Dan Fakta Kardinal Itu Baru Tiga Baru Tiga Orang Kardinal Lalu Kalau Namanya Nanti Tidak Ada Berarti Kardinal Siluman Berarti Anaknya Siluman Nah Perlu Kita Ketahui Ada Tiga Orang Kardinal Di Indonesia Yaitu Yang Pertama Justinus Darmo Yuwono Yang Kedua Julius Kardinal Riyadi Darmo Atmojo Dan Yang Ketiga Yang Baru Ini Diangkat Menjadi Kardinal Adalah Ignatius Suhario Itulah Nama-nama Kardinal Yang Ada Di Indonesia Sementara Dia Mengatakan Bahwa Dia Adalah Anaknya Kardinal Yang Bernama Profesor Doktor Ignatius Sastrawardoyo MTH Dan Tahun Ini Baru Menjadi Kardinal Sementara Kardinal Di Indonesia Hanya Empat Yang Saya Sebutkan Tadi Hanya Tiga Yang Saya Sebutkan Tadi Ditambah Dengan Kardinal Bapaknya Yohanes Ignatius Ini Dan Kardinal Ini Bapaknya Ini Siluman Karena Apa Tidak Ada Namanya Dalam Data Dan Fakta Berarti Dia Anaknya Siluman Kardinal Ini Adalah Bapaknya Siluman Karena Dia Berkata Bohong Berdusta Dia Dia Juga Mengatakan Bahwa Bapaknya Ini Kardinal Ini Guru Besar Teologi Di Indonesia Luar Biasa Bapaknya Ini Tapi Memang Bapaknya Ini Saya Akui Memang Luar Biasa Karena Siluman Tidak Fakta Semua Adalah Karangan Semua Adalah Pikirannya Sendiri Ya Saya Ingatkan Lagi Kardinal Di Indonesia Hanya Ada Tiga Yaitu Justinus Darmo Yuwono Julius Riyadi Darmo Admojo Dan Ignatius Suharyo Kalau Ada Kardinal Lain Berarti Itu Kardinal Siluman Ya Jadi Dia Mengatakan Dia Anak Dari Kardinal Yang Bernama Ignatius Sastrawad Doyo Itu Adalah Kebohongan Tidak Ada Nama Kardinal Itu Kemudian Dia Juga Mengaku Bahwa Ibunya Bernama Insinyur Maria Laura MTH Dan Lulusan Injil Fatikan School Luar Biasa Gebohongan Ini Sudah Begitu Ibunya Juga Evangelis Atau Penginjil Luar Biasa Evangelis Menurut KBBI Adalah Pendeta Atau Orang Awam Yang Menyebarkan Injil Ini Juga Tidak Ditemukan Nama Pendeta Ini Entah Dia Pendeta Dimana Saya Kurang Tahu Atau Sama Juga Ini Adalah Pendeta Siluman Ibunya Siluman Ini Karena Apa Tidak Ada Nama Pendeta Ini Maria Laura MTH Ini Tidak Ada Nama Pendeta Ini Masa Lulus Di Sekolah Atau Universitas Siluman Ya Berarti Siluman Semua Nah Selanjutnya Saking Pintarnya Dia Ini Yang Bernama Yohanes Ignatius MTH Ini Dia Mengatakan Begini Tahun 2000 Setelah Dia Dari Undip Dia Mendapat Beasiswa Wah Berarti Dia Pintar Sekali Karena Tadi Dia Punya Bapak Kardinal Siluman Punya Ibu Evangelis Siluman Luar Biasa Ini Dia Dapat Beasiswa Untuk Melanjutkan Studi Ke Universitas Siluman Namanya Adalah Injil Fatikan School Dan Tahun 2004 Dia Selesai Empat Tahun Lulus Dari Fatikan School Ini Luar Biasa Ini Empat Tahun Sudah Jadi Insinyur Dan Sudah Jadi MTH Coba Bayangkan Kalau Di Indonesia Empat Tahun Itu Baru S1 Baru Sarjana Atau Strata 1 Kalau Dia Perhatikan Gelarnya Tadi Dia Sudah Insinyur Sudah Begitu MTH Lagi Luar Biasa Ini Gelar Gelar Siluman Pasti Pemberian Siluman Nah Bapak Ibu Sedara Sedari Pendidikan Seorang Calon Imam Tidak Tidak Seperti Yang Dia Ucapkan Bahwa Hanya Empat Tahun Lalu Dia Mendapat MTH Dapat Insinyur Pendidikan Calon Imam Biasanya Setelah Lulus SMP Seseorang Bisa Langsung Masuk Seminari Menengah Atau Setara Dengan SMA Selama Biasanya Empat Tahun Bagi Yang Tidak Tidak Masuk Seminari Menengah Mereka Biasanya Melanjutkan Ke SMA Umum Selama Tiga Tahun Setelah Itu Masuk Ke Tahun Postulat Atau Kelas Persiapan Atas KPA Selama Satu Tahun Dari Postulat Atau KPA Dilanjutkan Ke Jenjang Novisiat Atau Tahun Orientasi Rohani Atau TOR Selama Satu Sampai Dua Tahun Dari Novisiat Atau TOR Masuk Ke Seminari Tinggi Untuk Kuliah Setelah Lulus S1 Filsafat Teologi Seorang Calon Pastor Akan Disebut Sebagai Frater Dan Kemudian Dia Melanjutkan Tahun Orientasi Pastoral Atau TOR Selama Satu Sampai Dua Tahun Kemudian Ia melanjutkan Program Imamat Atau Melanjutkan S2 Selama Dua Sampai Tiga Tahun Kemudian Ditahbiskan Menjadi Diakonat Diakon Bukan Diakonat Diakon Dan Menjalankan Praktek Diakonat Selama Satu Sampai Dua Tahun Kemudian Dari Diakon Barulah Mereka Ditahbiskan Menjadi Imam Atau Pastor Bahkan Setelah Menjadi Pastor Mereka Mengikuti Pendidikan Lanjutan Atau Khusus Entah Itu Formal Atau Informal Ini Berguna Untuk Mengasah Keahlian Pada Bidang Tertentu Yang Hanya Mereka Sendiri Yang Tahu Bidang Itu Atau Beberapa Orang Yang Menguasai Bidang Itu Misalnya Tafsir Kitab Suci Misalnya Tafsir Dogma Misalnya Tafsir Encyclic Atau Tafsir Hal-hal Lain Yang Berkaitan Dengan Iman Dan Moral Nah Dari Kesaksian Orang Dalam Video Tadi Yang Bernama Insinyur Yohanes Ignatius MTH Kita Mengetahui Bahwa Semua Ucapan Yang Dia Ucapkan Adalah Suatu Kebohongan Dan Saya Kurang Tahu Apakah Kebohongan Ini Tidak Merendahkan Keyakinannya Sendiri Saya Bahwa 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 Dia Dia Ucapkan Adalah Sebuah Kebohongan Dan Sebuah Penipuan Maka Sebaiknya Tanyakanlah Kepada Orang-orang Yang Mumpuni Tentang Iman Katolik Karena Iman Katolik Itu Tidak Semudah Apa Yang Kamu Lihat Yang Kamu Saksikan Iman Katolik Itu Lumayan Rumit Meskipun Kamu Sudah Belajar Sekalipun Sarjana Kamu Masih Harus Terus Belajar Nah Bagi Saudara-saudari Yang Sudah Menyaksikan Videonya Silahkan Sebarkan Video Saya Ini Saya Berikan Dia Satu Tantangan Bila Dia Empat Tahun Di Fatikan Roma Beranikah Dia Berbahasa Latin Satu Menit Saja Untuk Saya Saya Tunggu Komentarnya Di Bawah Youtube Ini Dan Bagi Bapak Ibu Yang Melihat Video Ini Silahkan Sebarkan Di Youtube Dimana Video Orang Itu Ada Saya Menantang Dia Untuk Bicara Bahasa Latin Satu Menit Saja Dan Dia Bukan Berbahasa Sehari Hari Silahkan Menyebutkan Saja Alat-alat Yang Dipakai Untuk Misa Itu Saja Tantangan Saya Demikian Klarifikasi Dari Saya Sebagai Umat Katolik Yang Merasa Terganggu Dengan Video Dimana Di Dalamnya Terkandung Kebohongan Kebohongan Dan Termasuk Penipuan Dan Juga Termasuk Memperalat Agama Katolik Untuk Mencari Popularitas Sementara Yang Diucapkan Adalah Suatu Kebohongan Demikianlah Pembahasan Kita Pada Kesempatan Ini Jangan Lupa Dukung Terus Channel Ini Dengan Subscribe Like Dan Share Dan Juga Berikan Pendapatmu Di Bawah Video Ini Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Dan Sampai Jumpa Pada Pembahasan Selanjutnya Sampai